Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setulur semuanya saudara-saudara semua yang sedang bekerja atau yang lagi nganggur atau yang di luar negeri atau yang di Indonesia atau yang dimana saja sekarang kita akan bikin video tausiyah dari Ustadz Danuk silahkan disimak isi tausiyahnya monggo segera ada seseorang yang sakit memahami dan sembuh apakah sembuh itu berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dosa yang dicatat diampuni oleh Allah sehingga beliau sembuh kemudian untuk yang sakit ini berarti dosanya tidak diampuni dan nanti dosa jadi juga akan dipertanggungjawabkan iya bagi yang sembuh ini apakah juga ikut dipertanggungjawabkan lagi ini jadi gini sakit itu sebenarnya kan dosa yang bertumpuk ya di level tertentu dimunculkan sakit istilahnya itu kalau kita itu punya harta itu mengeluarkan zakar mal harta itu kan ada nisopnya nisop dari dosa itu ada itu saya amati begitu nah kalau dia mohon ampun dititik itu istiqomah dosanya itu diampuni oleh Allah makanya dia diberi kesembuhan tapi tidak semua dosanya diampuni belum semua baru dosa yang berhubungan dengan sakitnya nanti dia sembuh tapi masih ada dosa nah orang muslim biasanya kalau udah sembuh lupa dia nggak mohon ampun lagi dosanya masih dititik itu kalau dia melakukan lagi nambah dosanya sakitnya dia kumat lagi sebenarnya prosesnya seperti itu tapi kalau dia istiqomah bener menjalankan nasihat saya momennya mohon ampun pada Allah Ta'ala walaupun dia sembuh terus dia mohon ampun terus nah ini sembuhan bener-bener jadi kalau udah betul begitu mudah-mudahan nanti di akhirat pertanggungjawabannya dia nggak terlalu besar atau berat seperti itu makanya petunjuk dari Quran itu harus diketahui bener-bener jangan main-main jangan hanya cuma hanya hafal Quran enggak hanya cuma membaca Quran aja enggak petunjuk itu kerjain karena pada waktu kita mengerjakan beneran petunjuk dari Allah Allah Ta'ala yang ada dalam Quran dengan niat Allah Ta'ala itu menjadi amal soleh dan pahalanya besar sekali kalau hanya baca itu punya 10 kalau mengerjain Insyaallah kalau lebih daripada 10 seperti itu kuncinya kalau umamnya kita hanya membaca-baca-baca akhirnya hafal kan kadang-kadang bisa aja kita itu ujuk riak sombong kalau kita itu faham kalau kita itu sering baca Quran kita seringnya itu tahajud 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 itu gak lama-lama kita itu nanti ujuk riak sombong kita itu ngomongin tahajud kita seperti itu nggak perlu biasa aja kayak orang bodoh ya kayak orang bodoh aja karena bodoh di dunia itu belum tentu dihadapan Allah Ta'ala bodoh karena orang itu membodohkan diri bukan karena apa-apa karena dia takut dia melakukan ujuk riak bahkan sombong sehingga dia seperti orang bodoh aja biar